Biasanya biaya tol habis berapa? Aduh saya kurang tau ya berapa soalnya bukan saya yang gaya Sampai salah tiga tol itu 480an Mau ngasih ya? Engga, engga, engga Kan salah kan salah target Kenalin dulu namanya dan siapa dari posisinya Nama saya Linda Ardiani Hai, saya disini sebagai sales counter di Formula Motor Kenalkan nama saya Mas Dasino, panggilannya Mas Das, posisinya operasional Nama saya Henry, posisinya IT Namanya Fitri, posisinya sebagai admin Saya Latif, posisi konten kreator Nama aku Tini, dasik Lo engga tau siapa gue Nama saya Dedy Lovana, posisi di Formula 3B Bayu, bawa bapak Innova Baru nama ga? Nama saya Tati Sulasmi, bagian admin Nama saya Harry Usairi, dipanggil Harry Gue Nisa Bahar, posisinya Gue Nisa banget Rencana mudik kemana tahun ini? Gak mudik Ke Kalimantan Eh, jauh nih Jauh Lah emang aku ga mudik Mudik ke Semedang, Bandung Lu pengen tau banget gue kemana Nggak ada rencana mudik Rencananya ada 2 kampung yang didatengin Pasik Malaya sama Silacap, Jawa Tengah Salah 3 Kalo salah 4 banyak ya mbak? Salah 4, benernya 6 Oh iya Rencana mudik tahun ini ada 2 tujuan Satu ke Bogor, dua ke Vulwakarta Ini istri pertama apa istri dua? Masa itunya jangan lah Nggak ada rencana mudik Kan salah, kan salah target Ke Jogja dong Alhamdulillah kita orang petaui kita nggak punya kampung Nganjuk, Jawa Timur Nganjuk, ngajuk apa? Gak mudik Cepuk, Blora Ke Bandung Saya nggak mudik karena saya maunya jalan-jalan Gak mudik tahun ini Tahun kemana emang udah Berarti beres udah Naik apa rencananya? Naik pesawat lah Wah, nggak cocok Naik mobil pribadi Dia asyik itu mau cari mobil, mau pesawat Waduh, kacau Paling naik kereta Bawa mobil sendiri Mobil Mau mobil sendiri Innova lah Eh bawa mobil Kayak nanya lagi lo udah jelas sih Innova 12 jam gue naik mobil abis dari pesawat Ah Nah motornya belum ada Naik mobil, kendaraan pribadi Biasanya bawa mobil Kereta dong Hei kuman mobil Biasanya lewat tol apa nggak? Lewat tol Paro-sparo sih, nggak mesti liat kondisi jalan ya Lewat tol dong Nggak besar lewat tol lah Kalo nggak lewat tol mungkin Pasti memakan waktu banyak Enggak lah Kalo lewat tol nggak bisa jajan Lewat tol dong Lewat tol dong Tol dong Tol Cipali pastinya Biasanya lewat jalur biasa aja Nggak ada Itu jalan provinsi aja Jalan provinsi Lewat tol? Nggak kalo lewat tol Kita kejauhan jadinya Intinya muter gitu Biasanya biaya tol habis berapa? Aduh Aduh Saya kurang tau ya berapa Soalnya bukan saya yang gaya Oke 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 Kalo tol PP itu nggak mahal sih Paling Rp150 ribuan Soalnya cuman sampe Bandung Kalo full dari sini sampe Salatiga tol itu Rp480-an Mau ngasih ya? Enggak 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 Masih Rp50 ribu? Ya Soalnya cuman sampe Bandung Kan udah nggak ada tol lagi kesana lewat Cipularang PP itu Rp200 ribu lah Terus kurang lebih Rp1 juta untuk pulang pergi Kurang lebih Rp800 kurang Rp50-an lah Rp500 ribuan Berapa jam perjalanan? Ke Tasikmalaya kurang lebih 7 jam Lanjut ke Cilacatnya tambah 3 jaman Kalo perjalanan dulu saya start dari sini jam 10 nyampe sana jam 2 siang Kalo kita lewat tol terus sih 4 jam sampe lah Kurang lebih 12 jam kalo gue mampir Mijit dulu, massage dulu Ya ngopi-ngopi lah Saat 4 jam Banyak berhenti 7 jam Gak banyak berhenti cuma 5 jam Turun di Balikpapan mampir ke Balikpapan dulu sih sebentar Cuman kalo dari Balikpapannya ke Batu Licin ya 12 12 jam? Iya 12 12 jam? Paling cepet 10 Kalo dari Jakarta ke Bogor eh kota Bogor itu kurang lebih 1 jam setengah Kalo normal sih 7 jam 8 jam nyampe sih Kalo ke Bangung kalo lagi lebaran kayaknya sih bisa lebih dari 2 jam ya Lebih saling jalan bensin abis berapa? Rp800 ribu Gak sampe 100 Tergantung kalo emang pembensin ada yang mau naik gue sama gue Rp500 ribuan sampe Kalo bensin saya gak ngitu sih pergeran saya ngisi 3 kali Ya sih ngisi tuh full Biasanya suka 2 kali ngisi karena kan nanti disana muter-muter gitu Rp1.200.000 sampe 1.5 bensin sekali jalan Paling 500an Non subsidi berarti ya Non subsidi pertama dong Bagus Oke bagus Tim berangkat subuh atau berangkat malem? Subuh Saya enakan berangkat malem Tim berangkat malem pulang kerja Belum pasti Belum ada ini info Ya malem lah Berangkat malem Subuh dong Berangkat malem dong Berangkat tengah malem Aku biasanya siang Lebih enak subuh aja lebih aman Biasanya pulang kantor langsung jalan Orang orang sih lebih sering milih berangkat malem Tim enjoy macet apa hindarin macet? Hindarin macet pastinya Macet jangan hindarin saya pak Kalo lebih enak sih ya menghindari macet lah Kalo macet kan bete istilahnya kan jenuh Hindarin macet Sebenernya sih tim menghindari macet Tapi kadangnya tetep kena macet Hindarin macet Makanya berangkat tengah malem Pengennya sih hindarin macet Tapi kalo sudah macet dibawa enjoy Hindarin macet lah Hindarin macet Enak sih hindarin macet Tim ngebut atau tim santai? Oh harus ngebut dong Udah jelas tadi saya ngomong Innova diesel tuh kalo malem kenceng enak ngebut Ngebut dong Mungkin kalo kita bawa keluarga kita santai aja sih Santai Tim santai karena gak ada yang dikejar Sudah siap semuanya penginapan dan segala macem Tim santai aja Hmm ngebut tipis-tipis lah Jalan disitu gak bisa pake ngebut Gak bisa ngebut Men drifting disitu dong Banyak lubang Kalo kita mungkin pulang sih Gak begitu ngebut sih Asal yang penting asal nyampe aja lah Kalo malem lebih sering ngebut sih Ngebut Oh santai Saya orangnya yang santai Justru karena orang-orang milih perjalanan malem ya karena cepat juga Tim istirahat atau langsung gas ke tujuan? Istirahat 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 lah Nicipin yang lain-lain Langsung cus ke tujuan Mungkin kalo istirahat paling cuman bentar nung, minum, terus gas lagi Langsung Tim istirahat di rest area aja Tapi kalo penuh lebih baik langsung ke tujuan Kalo saya perjalanan paling mentok 5 jam harus istirahat saya Karena kan saya perjalanan jauh Jadi minimal kita harus 5 jam harus istirahat Engga istirahat Sejenak istirahat dulu Berarti di perjalanan 12 jam itu ada tempat peristaraan ada rest area nya atau langsung ke tujuan? Ada tempat Tempat buat singgah sih istilahnya Misalnya ga ada rest area kayak gitu Cuma kayak warung makan aja di pinggir jalan provinsi tuh Di tengah tanggungutan tuh ada aja warung makan gitu Convoy atau jalan sendiri? Jalan sendiri Convoy ga nyampe-nyampe Jalan sendiri Convoy Biasanya saya mau anak istri aja udah Jalan sendiri karena satu mobil aja untuk bertujuh orang Jalan sendiri Mobil travel kayak gitu biasanya jalan sendiri ga convoy Sendiri Jalan sendiri Convoy dong Jalan sendiri? Convoy tuh buat apaan? Biasanya bawa mobil Matic atau manual? Matic dong biar ga capek Matic? Matic Matic pastinya Matic dong Matic Matic? Manual? Wisss Wisss Gak nanya Tiga pedal Real man Karena MR manual kan dong Oh yes Kalo untuk perjalanan jauh sih enakan manual Tapi kalo misalnya ada Matic ya apa boleh buat gitu kan Yang penting mobil bisa jalan gitu aja udah Mobilnya apa sih? Sering Avanza sih sama Luxio Oh Avanza atau Luxio Pilih bawa ke mobil bensin atau diesel? Bensin 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 sih Bensin Bensin Jangan lupa selalu tetep jaga kesehatan 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 Apa suatu kalimat? Buat yang para mudik Hati hati guys Itu satu kalimat Hati hati selalu Hati hati Tiga Hati 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 Itu dua pak Serah Hati hati Tetep hati hati dalam pendara Jangan lupa baca doa Lagi lagi Satu kalimat bukan satu kata itu Ya jangan lupa oleh-olehnya Hati hati di jalan Jangan lupa oleh-olehnya Hati hati kita Hati hati di jalan Hati hati di jalan Tiga 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 Semoga sukses Tiga kan Tiga kan Tiga kan Kumpul bersama keluarga Oke Lalu ke tiga Tiga kan Hati hati Pokoknya hati hati Jangan Jangan lupa makan Makan yang cukup Itu udah lebih dari satu kalimat pak Bisa satu kalimat Hati hati aja Oke Apa? Satu kata buat yang mau mudik Eee Hati hati ya Hati 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 Oh berapa? Satu kata Satu kata Satu kata apa ya? Eee Mantap Oke Best Pak gak ada pertanyaan lagi pak Gak ada udah udah gak ngomong Pengen ditanya pak Bapak Bapak Kalau pertanyaan Pak Cinta Panggukan Bapak Siapa tau ada ini Bapak Anda scriptnya gak sesuai diri anda gimana? Bapak Kan tanya konvoy ya pak? Konvoy dong Konvoy Dua kata Kan saya bilangnya selamat Bapak 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 Terima kasih.